So what's up and welcome back to my channel Aditya Adito Sudah sekian lama gue gak bikin video Dan hari ini gue akan bikin video lagi Bersama dengan Daihatsu Teriyo, si pengganti Baleno So check this out Oke, jadi hari ini tempat di semping gue Ini adalah Daihatsu Teriyo tahun 2018 Ini adalah penggantinya Suzuki Baleno Yang dulu gue menakunya dan gue gak pernah review Buat kalian yang penasaran sama review Suzuki Baleno ada disini Ya ini sedikit cerita dulu ya Ini gue beli tahun lalu Jadi gue akan ngasih tau gimana sih rasanya memakai Daihatsu Teriyo ini selama 1 tahun Gue ambil mobil ini tuh di luar kota, di Purwakarta Kebetulan platnya juga tank Jadi kebetulan ini adalah mobil mantan kades yang gagal gitu Dia calon kades yang gagal, dia akhirnya jual murah Gue dapet harga di 190 jutaan Yang pasaran itu dimana masih 230 jutaan gitu Ya jadi gue dapet harga yang masuk akal lah 190 juta untuk Teriyo tahun 2018 Karena untuk pasarannya 230 sih masih mahal ya Dan untuk kilometernya pun ini gue dapet di 15 ribu kilometer Bayangin ini mobil gak pernah dipake Jadi akhirnya langsung gue boyong Ya sedikit cerita itu aja Dan Baleno itu waktu itu gue jual di angka 40 jutaan Oke alasan gue kenapa sih pilih Daihatsu Teriyo gitu Bukan mobil yang lain gitu Gue tuh sebenernya udah dibajetin ya Budget mobil itu di 200 sampai 250 juta Awalnya sih gue mau beli Innova Diesel Yang tahun 2012 Cuman orang tua gue gak setujuin bahwa mobil itu kan udah tua ya Akhirnya gue searching-searching lagi Pilih Toyota Rush jatohnya Harganya segitu sih Cuman ternyata ada yang lebih value for money Yaitu adalah Daihatsu Teriyos Daihatsu Teriyos sama Toyota Rush itu bedanya tuh 20 sampai 30 jutaan sih Setau gue ya Selama gue searching-searching Dan akhirnya gue langsung fokus aja untuk cari Daihatsu Teriyos Oke kita sekarang bahas dulu bagian depannya Oke sini ikut gue Di bagian depan Secara tampilan Dari model sebelumnya ini lebih better Much better Karena sekarang lebih agresif Kalau jaman dulu tuh lebih kerasa aura jeepnya ya Model Teriyos yang jaman dulu Secara tampilan depan Ya ini menunjukkan Daihatsu dan Toyota itu Merubah mobil ini tuh menjadi lebih modern Dibanding generasi sebelumnya Jujur sih awalnya gue bakal milihnya Rush yang model generasi lama Karena menurut gue itu mobilnya sangat jeep sekali Apalagi dengan ban kondenya yang tuh ada di belakang Tapi melihat kurangan plus minusnya nanti kita bahas deh Dibanding yang baru ini Sambil nyetir ya Gue sih jatuhnya Langsung pilih ini aja Karena ya satu lagi tahunnya lebih muda Dan improvementnya tuh pasti lebih banyak Satu tadi gue lebih suka Lampunya yang udah LED Belum projector Tapi ya cukupan lah ya Terus juga untuk lampu senjanya Ini mirip-mirip DRL Terus untuk lampu reflektor Lampu foglame ya Ini sih warnanya masih biasa ya Belum terlalu yang Warna gimana gitu Masih ya standar lah Satu catatan yang gue gak suka Yaitu bagian grillnya Ini untuk Teriyos Lampu grillnya itu Kok rasanya lebih Banyak chrome-nya gitu ya Dibanding Toyota Rush Ini sih catatan buat Teriyos gue paling gak suka Tapi untuk desain cup mesinnya Ini dibuat Seolah berotot Jadi gue sih Suka ya Tekar gitu Mobilnya itu Ya secara tampilan sih Ya oke lah Dibanding model sebelumnya Ada improvement Yang lebih baik ya Oke Dari bagian samping nih Kita bahas dulu bagian sampingnya Ini sekilas ya Gue ya Opini pribadi gue Itu sekilas mirip Pajero Sport yang terbaru Harap banget Tapi Ya banyak orang yang mengatakan Dari samping tuh Desainnya Kayak Pajero Sport yang Terbaru gitu Nah sekarang Yang gue salut lagi dari Daihatsu Teriyos ini Adalah ground clearance-nya Ya Kita bisa lihat Ini itu Tingginya 220 mm Artinya Ini tuh Tinggi loh Untuk generasi sebelumnya itu Di 200 gitu Kalau gak salah 200 mm Kalau ini 220 mm Jadi nambah tinggi banget gitu Siap merobos banjir Tapi jangan sih Jangan Merobos banjir juga Pake mobil Karena kan mobil bukan kapal Dari samping Ini tuh Ada over fender-nya Jadi SUV look-nya tuh Kerasa banget gitu Ini warna hitam gitu Tapi yang gue lebih salutnya lagi adalah Yaitu tingginya Nah terus Ada satu catatan penting Untuk Daihatsu Teriyos Yang paling gue gak suka Ini talang airnya Oke Ditambahin ya Tapi Ini buat apa Dipake Ini Ini di belakang Kaca gak bisa naik turun Tapi kenapa dikasih Talang air Ya mungkin Lebih buat Estetika aja Kali ya Tapi ya menurut gue sih Useless sih Pake begituan Dan Untuk velg Nah Ini Salah satu alasan Gue pilih Daihatsu Teriyos Dibanding Toyota Rush Satu Velg-nya ini memang model bintang Dan yang Gak aneh-aneh gitu Gak aneh-aneh tuh maksudnya gimana Kalau Toyota Rush Di kalian contohnya Liat kayak gini Itu kan lebih banyak Garis-garis tajamnya gitu ya Kalau ini tuh lebih Kalem gitu liatnya Kalau menurut gue Jadi Salah satu alasan gue pilih Teriyos ini adalah Desain velg-nya juga yang Ya Menurut gue timeless gitu Bakal Bakal awet muda lah Dibanding yang banyak Garis-garis yang tegas gitu Garis-garis yang runcing Itu gue paling gak suka Jadi gue lebih Suka yang Rada kalem kayak gini Dan untuk Bannya ini Dia dibalut dengan Dunlop Enasef Ini gue sih gak tau ya Apa udah diganti Sama pemilik sebelumnya Atau dari awalnya Emang kayak gini Cuman ini Velg-nya itu Ring 17 Jadi dipasangin Di Daihatsu Teriyos ini Ya Cukup Lumayan Ngebantu gitu Aura kekarnya Nah untuk pengereman Di pengereman Di Daihatsu Teriyos ini Rem depan itu Pake cakrang Yang belakang itu Masih pake tromol Ya Gak apa lah Yang penting Ada lah buat ngerem Sekarang kita ke tampilan Belakang dari Daihatsu Teriyos ini Secara tampilan Di bagian belakang Menurut gue Ini adalah Suatu improvement lagi Dari Daihatsu Teriyos Di generasi sebelumnya Ya Ya modelnya gitu ya Ada ban kondinya Di belakang Ya menurut gue sih Itu masih gagah lah ya Tapi Untuk yang sekarang Itu udah gak ada Ban kondinya Jadi ban kondinya Ban itu Ban serep Udah disimpen di bawah Sini nih Kalo kalian mau liat Nanti gue kasih videonya Nah untuk lampu Ini yang gue suka juga Disini tuh Udah LED Jadi Keren Pas dinyalain Di malam hari Nah terus Ini juga ada Tambah krom-kroman lagi Ya gak tau ya Kenapa ya Ditambah krom-kroman gini Menurut gue sih Memang norak ya Ditambah krom-kroman Nah Terus kalo untuk ini sih Ini bukan gue yang masang Ini dari pemilik sebelumnya Gue belinya tipe yang tertinggi Tipe R Deluxe Jadi keuntungannya Tipe R Deluxe itu adalah Kamera 360 nya Jadi nanti akan gue kasih tau Kamera 360 yang ada di dalam Ya intinya mobil ini tuh So far dari belakang Keliatannya Look nya Better lah Dibanding Generasi sebelumnya Dan untuk kapasitas bagai C Ini Kalo misalkan Bangkunya dilipat ke depan Itu otomatis besar Cuman Kalo misalkan Bangkunya dinaikin aja Satu ya Ini kapasitasnya Much better Dibanding Generasi sebelumnya Jadi cukup Terus ditambah lagi ada ini nih Gue suka nih Ini kayaknya original deh Ada disana Jadi Oke lah Untuk mekanisme Buka pintu belakangnya sih Belum Power back door ya Tapi udah elektrik sih Tombolnya Oke kita lanjut ke Interior Yuk Oke sekarang kita ke Sisi Interior nya Interior disini sih Menurut gue Sekali lagi ada improvement Setelah 10 tahun Baru berganti Model Therios dan Rush Ya Kita sih disukuhin Sama dashboard nya Yang modelnya Lebih baru gitu Tapi Untuk kualitas bahan Disini sih Masih biasa aja Ini masih plastik semua Terus ini nih Di Therios Paling gue gak suka Adalah jahit-jahitannya Palsu semua Kalo di Rush Itu memang Lebih Premium Dikasih Kulit yang asli Kalo yang ini sih Kulit bohongan Terus cetakan Jahit-jahitan palsu Please dong Kalo Satu grup Minimal dikasih juga lah Kan gak mahal juga ya Buat beginian Ya menurut gue sih Dengan kayak gini ya Keliatannya kayak agak Norah sih Tapi ya Namanya juga Therios kan Namanya fiturnya Disunat-sunat lah Yang penting Diunggul ini adalah Toyota Si saudara kembarnya Toyota Rush Nah Desain setirnya Mirip kayak Daihatsu Kopen Jadi Gue suka sih Model setirnya Untuk disini Ada pencet-pencetan tombol Ada buat Nge-grain volume Buat ngangkat telepon Nah terus Untuk disini Juga ada Penyimpanan kacamata Ya ini sih Kayak model sebelumnya Juga sama sih Terus untuk Spion Udah day and night view Cuman yang Lebih bagusnya lagi Adalah Desain Dari panel AC-nya ini Ini Menurut gue Bagus karena Sudah digital Sudah ada Fitur auto-nya juga Terus ada Temperaturnya Yang nunjukin Derajat Jadi Bagus Untuk AC Jujur ini lebih Dingin Dibanding Baleno yang kemarin Kalau Baleno itu siang-siang Ya masih keringetan Kalau ini udah Dingin lah Udah jamin lah Jaminan deh Aku sama Toyota Gue udah Salut Untuk kapasitas penyimpanan Gue juga salut Disini banyak penyimpanannya Satu Dua Tiga Tuh Sama disini juga Bisa nyimpen duit Koin-koin dan lain-lain Nah Terus di pintu Sekiri-kanan samping Itu cup holder Total Itu ada Tiga di masing-masing Pintu Ya Jadi Kalau disini ya Bisa lah Dua sampai tiga Yang Dua yang gede Satu yang kecil Dipaksain Kalau dibelakang Juga sama Nanti gue tunjukin Nah terus Fitur yang ngebantu banget Untuk di era sekarang Adalah Engine start-stop Jadi mobil ini Sudah kiles Kalian tinggal Pencet aja Satu catatan Buat terios Ini Konsol Kalau mau bikin Agak Rada di Ini lah ya Rada di Perhatikan juga Ini kelihatan Yang boyang-boyang Gitu Kayak Buatan Kayak plastik-plastik Yang murahan gitu Ini nih Goyang-goyang ini Tolongnya diperhatiin Catatannya buat Kedepannya Fitur yang Menurut gue Kurang Di Terios ini Adalah Airbag Ras itu Mahal Karena Ada Airbagnya Total 6 Sedangkan Terios Hanya 2 Ya memang Si Untuk Fitur Airbag Itu memang Gak bisa Dibeli Di tempat Karyasi Tapi Ya Gue sih berdoa Pakai mobil ini Aman-aman aja Gue juga bukan yang Nyetirnya barbar-bar Atau gimana Jadi ini Menurut gue Value for money-nya Dapat Walaupun Gak ada Airbag-nya Yang banyak Sedangkan Kalau rush Itu banyak Tapi Oke Lanjut ke belakang Nah ini dia Enak sih Menurut gue Gue kasih biar terang aja Untuk leg room-nya Untuk leg room-nya Ada 9 jari Cukup lega Terus ini juga bisa Rikla ini Terus Armrest Yang gak ada Nah Satu lagi yang gue suka Adalah Ini dia Ini adalah Cup holder tersembunyi Jadi Di belakang ini Total bisa Nempung Sampai 7 Kalau dipaksain 7 Botol minuman Itu ini catatan juga Buat terios Kenapa di terios itu Gak dikasih Headrest Sedangkan di toyota rush Dikasih Jadi yang duduk di belakang Itu pada ngedaan lah Semua Tolong ya Dikasih lah Miniman Itu kan fitur Keselamatan juga Kalau amit-amit Ditabrak dari belakang Kan Ini untuk Port charger juga Di belakang dikasih Jadi untuk Di terios Gak pelit ya Semua kebagian Port charger Depan ada Disini ada Begitupun dengan di belakang Untuk AC double blower Ya modelnya Masih konvensional Masih kayak biasa aja sih Belum Yang model gimana gitu Walaupun Desain dari luarnya Udah model terbaru Udah sih Oke kita lanjutkan Bagian belakang Gimana sih Kalau misalkan Duduk Di belakang sempit Apa enggak Karena kalau Di model sebelumnya Menyiksa banget Kebetulan Ini bisa di Maju undurin Dan pasti Bikin lega Kita coba aja Ya Jadi kayak tadi Gue udah bilang Bahwa Kalau misalkan Ini joknya Dimundurin Ini otomatis Gue gak punya Lightgrasnya Udah gak ada Tapi kalau dimajuin Oke Nah Ini much better Kalian bisa lihat Disini Ya Ya tersisa Dua jari lah Tapi memang Ini di khususin Untuk anak-anak aja Jangan sampai Orang dewasa Kalau dipakai Di perjalanan jauh Ini pasti bakal Pegel Jadi Improvennya lebih Oke dibanding Generasi sebelumnya Yang penting Untuk tinggi gue Yang 175 cm Lumayan lah Masih bisa gerak-gerak Dibanding Generasi sebelumnya Nah itu gak pelit nih Dikasih juga Colokan wacasan Jadi Oke Jadi untuk anak-anak Biasanya kalau main gadget Oke sih Tapi siapa juga sih Yang mau ngangkut anak-anak Kan gue ngangkutnya Ani-ani Sekarang kita bahas Ke bagian mesinnya Aduh Kap mesinnya Ya lumayan berat sih Oke Ini mesinnya Yang digunakan oleh DHS itu sama Seperti Toyota Veloz Dan juga Toyota Rush 2NRF Penggerak roda belakang Itu dia yang gue cari Kenapa alasan gue pilih DHS terios Karena satu Dia adalah penggerak roda belakang Ya Mungkin kata orang Kalau penggerak roda belakang itu kan Power lossnya agak Gak efisien Gak iri Tapi ya Balik lagi Mitos-mitos yang beredar di Indonesia Kalau misalkan Penggerak roda belakang Itu kuat Dan kebetulan Untuk di Bandung Itu pastikan Medannya kan Macem-macem ya Tapi kebanyakan Di Bandung ini adalah Tanjakan Cocok banget Buat naik ke bukit Pokoknya mobil ini Gue pake Buat off-road Gak sih Gak akan Gue ini yang buat Anak kota aja Buat ke mall-mall aja Untuk tenaganya Yang gue tau Ini tuh Sekarang Turun Dibanding generasi sebelumnya Kalau generasi sebelumnya itu Berapa horsepower gitu Kalau ini sekarang Yang gue tau 104 horsepower Nurun katanya Biar buat Ngehemat Efisiensi BBM Tapi Banyak orang yang ngeklaim Di dalam kota itu 1 banding 11 Atau 12 Mungkin itu Manual Nah Untuk yang gue sendiri Ini Transmisinya adalah Matic Converditional 4 percepatan Yang boyo Larinya Nanti kita coba Pas test drive Ini gue bakal Kasih tau Impresi pergendaranya Kayak gimana sih Naik mobil Naik Hatsu Terios Ya Sejauh ini ya Lebih better Dibanding Terios yang Duker kasih sebelumnya Disini tuh Suspensinya Terasa lebih Ajit Dibanding Terios sebelumnya Karena Kalau terios sebelumnya Lebih mengayun Toeng-toeng Kayak gitu Kalau ini sih Enggak Ya jatuhnya sih Lebih Kekeras ya Nah Kalau misalkan Keras kayak gitu sih Tentu ada Sisi negatifnya Ya Kikitannya Enggak nyaman Tapi Sisi positifnya Untuk nikung-nikungan Itu Limbungnya itu Enggak terlalu Kerasa Banget Jadi ya Untuk improvement Dari Dari Daihatsu Untuk model terbaru Kayak gini sih Mendingan lah ya Dibanding Denerasi sebelumnya Lebih Ajik gitu Terus Untuk Transmisi Ini dia Masih Menggunakan Ya Percepatan Yang zaman dulu Jadi Transmisinya Masih lemot Kita bejeknya Kapan Responnya Kapan Nanti kita cobain Bejek Masih harus mikir dulu Kita bejek baru Hmm gitu Ya Jadi Solusinya Ini harus dipindahin Kalau misalkan Menyusul Di 2 Atau enggak ke 3 Sekarang kita bejek lagi nih Kayak gini Kita bejek Oh Masih Boyo Tapi ya Gak apa-apa lah Tapi justru dengar-dengar Kalau transmisi Kayak gini Lebih awet Jadi ya Cukupan lah ya Untuk di dalam kota Pake yang beginian Terus untuk Vial Stearnya Stearnya Di dalam kota Kan buat nyerap nyelip Atau buat muter balik Ini lebih cocok Ringan Ini gue muter balik Pake keringking doang Ini pun bisa Nih 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 Ringan sih Nah untuk nikung Sekali lagi Karena suspensinya Keras ya Jadi Dia enggak terasa Lingkung Lebih nurut Itu ke jalan Tapi ya Lingkung Tetap ada Sih Dikit Cuman lebih Better Dibanding Terios Yang sebelumnya Suspensi Nih Gue lewati Speedbump Aduh Keras Sih Tapi ya Yang gini Sih Terios Telat Itu Gue bejek Untuk kekenapan suara Menurut gue Biasa aja Enggak ada yang Bagus Kalau Di sektor sini Cukup lah Untuk Redam suara Di jendela 80% 75% Tapi kalau untuk mesin Masih Terasa Masuk banget Masih masuk banget Jadi Lumayan agak Keganggu Gitu ya Kalau misalkan Lagi mau Akselerasi Ini Kedengeran suara mesinnya Kayak gini Untuk Konsumsi bahan bakar Mobil ini tuh Selama di dalam kota Gue pake Itu 1 liter Cuman dapet 10 kilo Gak nyampe 11 Bisa sih mungkin 11 nya Cuman Kondisi Bandung kan juga Macet-macetan Stop and go Ya dapetnya Gue paling maksimal Itu di 10 kilometer Per liter Tapi kalau Untuk di jalan tol Atau di luar kota Itu gue bisa dapet 1 banding 12an sih Gue menang Tapi dengan catatan Itu kecepatannya Gue di bawah 100 Kalau di atas 100 ya 11an sih Jadi Konsumsi bahan bakar Gak terlalu Tirit-tirit amat Boros-boros amat Juga enggak sih Ya normal-normal aja sih Oke Itu tadi Dari test drive-nya Itu opini pribadi gue ya Jadi kita sekarang Lanjut aja Ke kesimpulan Kesimpulannya apa sih Mengenai Daihatsu Terios ini Selama gue pake Satu tahun Ya ini adalah Mobil yang Value for money Buat gue Karena apa Harganya pun Ramah di kantong Dalam artian gini Untuk Toyota Rush Itu harganya masih Di 200 jutaan ke atas Tapi kalau untuk Terios Kalian sih bisa dapetin Di 200 jutaan pas Atau di bawah itu Kayak gue contohnya Dapetnya di harga segitu Ya itu balik lagi ya Ke orang yang Lagi BU Butuh duit Butuh uang Jadi gue bisa tawar Semaksimal mungkin Dan untuk perbedaan Dengan Toyota Rush Tentu fitur-fitur Di Daihatsu Terios ini Banyak yang disunat Mulai dari airbag Mulai dari headrest Yang gak ada di tengah Bahan-bahannya gitu Di dashboard Kalau di Rush itu kan Ada yang Pake kulit Kalau ini sih Jahitan palsu Jadi Minornya sih Cuman itu aja Selebihnya Untuk rasa berkendara Itu sama Mesin Sama Karena kan Daihatsu Terios Dan juga Toyota Rush Itu diproduksi Sama-sama di Daihatsu Ingat bukan Toyota Tapi di Daihatsu Makanya suka ada istilah TRD Toyota Rakitan Daihatsu Ya mungkin itu ya Istilah masyarakat Dibilangnya Toyota Rakitan Daihatsu Itu ya Karena ini dibuat Di Daihatsu Untuk Daihatsu Terios Pun sendiri Dan juga Toyota Rush Tapi secara tampilan Gue Suka Untuk fitur rem ABS Dan lain-lain EBD Heal Start Assist Itu semua aman Jadi Untuk mobil Di range harga Misalkan gue Browsing Saat ini Dari 180 jutaan Untuk Terios Itu tipe paling terendah Sampai dengan 200 jutaan Lebih dikit 210 juta Ya kalian bisa minang Daihatsu Terios ini Apalagi Untuk fitur Di Terios Air Deluxe Yang tipe tertinggi Itu gue dapet Kamera 360 Yang seolah-olah Luxnya mahal Dan Untuk Daihatsu Terios Juga gak pelit Soal kunci Karena sudah keyless Jadi tinggal Masukin saku Udah Tinggal nyetir Ya gue bersyukur banget Bisa dapet mobil Dengan harga miring Karena orangnya lagi BU Dan mobilnya tahun muda Ground clearance-nya tinggi Dan rasa mengemudinya Sama dengan Toyota RAS Terima kasih kalian udah nonton Mohon maaf Gue udah lama nih Gak upload video lagi Karena kesibukannya Banyak banget Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Klik like And subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax